Sementara itu pemirsa, kejaksaan tinggi DKI Jakarta menyiapkan tim jaksa spesialis anak khusus menangani perkara pelaku AG di kasus penganiayaan terhadap David Ozora. Iya, AG mendapat jaksa spesialis anak karena tergolong masih di bawah umur. Berkas salah satu tersangka yakni AG terkait penganiayaan terhadap David Ozora diperkirakan akan lengkap pada akhir bulan Maret 2023 mendatang. Karena faktor usia, kejaksaan tinggi DKI Jakarta akan menyiapkan tim jaksa spesialis anak yang khusus menangani persoalan anak. Pihak kepolisian sendiri telah melakukan penyelidikan dengan membaginya menjadi dua bagian yakni proses peradilan dewasa dan anak. Pada peristiwa pertama ya, ini proses peradilan umum yang berlaku bagi yang dewasa, MDS dan SL. Sedangkan terhadap anak, tentunya berlaku pada sistem peradilan anak. Yang tadinya awalnya penyidik memiliki kekhususan dalam hal penahanan, 7 hari, ini bisa diperpanjang 8 hari. Tentunya proses ini masih berjalan, kita tunggu. Sementara untuk dua tersangka lainnya yakni Mario Dandi dan Sen Lucas berkasnya masih dikumpulkan oleh kepolisian untuk segera dilimpahkan kekejaksaan.